7 Creepypasta Terseram Yang Bikin Kalian Gak Bisa Tidur Yang Pertama, Inside Me Ada seseorang bernama Andy yang berusia 20 tahun. Dia pernah kehilangan ingatannya pada saat masih kecil ketika berusia 14 tahun karena kecelakaan motor. Di usianya yang ke-20 ini, dia dihadiahi komputer jadul ayahnya sebagai hadiah karena berhasil masuk universitas ternama. Saat dia memakai komputer itu, dia mendownload Minecraft karena kata teman-temannya game Minecraft itu seru. Saat dia pertama masuk Minecraft, anehnya dia menemukan sebuah world yang sudah dibuat 6 tahun yang lalu, 24 Oktober 2016. Karena ia penasaran, jadi ia membuka world itu dan memainkannya. Awalnya, dia main berhari-hari sambil mempelajari tentang game Minecraft. Semuanya tampak normal. Singkat cerita, dia telah berhasil membuat rumah barunya dan membuat kandang sapi untuk sapi-sapinya. Saat berada di sebuah goa dan sedang mining, dia menemukan sebuah sign bertuliskan Thomas. Lalu saat Andy memasukinya, dia menemukan tempat yang sudah dimaining oleh seseorang. Setelah dia selesai mining dan menemukan beberapa iron, dia pergi menuju rumahnya. Saat ia hampir sampai ke rumahnya, dia kaget karena sapi-sapinya sudah bergelantungan di atas terikat oleh lid, lalu kemudian sapinya mati terjatuh ke dalam lava. Andy melihat ke belakang rumahnya dan di situ ada seseorang berskin hitam sedang berdiri diam di rumahnya. Tapi saat Andy mengejarnya, orang itu sudah menghilang. Dia ingin menyelidiki siapa sebenarnya orang yang ada di worldnya. Dia mencari-cari sampai dia menemukan sebuah gudang berisi banyak senjata yang dipajang di dinding. Di situ ia juga menemukan chest berisi buku harian bernama Thomas. Kisah Thomas dimulai dari tanggal 4 September 2016, hampir 7 tahun yang lalu. Kisah dilanjutkan dari sudut pandang Thomas. Thomas ternyata adalah seseorang yang suka membunuh hewan-hewan dengan cara yang sadis. Dia juga menuliskan jumlah hewan dan mob lain yang telah dia bunuh. Juga ada catatan yang menjelaskan, dia ingin menghilangkan penyakit halusinasi yang diderita olehnya. Dan catatan terakhirnya adalah, dia bahagia karena diperbolehkan membawa motor. Setelah Andy selesai membaca buku catatan itu dan ingin keluar dari gudang, dia melihat seseorang berskin hitam itu lagi yang sedang berdiri di pinggir pohon lalu pergi menghilang begitu saja. Kemungkinan orang itu adalah Thomas dan gudang itu adalah miliknya. Saat Andy pulang ke rumah, dia melihat sapi-sapinya yang seharusnya sudah mati, kini sapi-sapinya ada di kandang. Begitupun dengan lava yang tadinya ada di sekitar rumahnya, kini ikut menghilang. Andy pun menghiraukannya dan pergi tidur. Tapi saat Andy bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia keluar dan langsung membunuh semua sapi-sapinya. Saat Andy memperlihatkan skinnya, ternyata sekarang dia adalah Thomas. Kemudian dia mengambil senjata yang ada di gudang, menggunakannya untuk membunuh semua mob yang ada. Andy melakukan hal yang sama persis seperti yang dituliskan di buku harian Thomas. Dia bertingkah layaknya orang psikopat. Alur cerita creepypasta ini Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung seremnya creepypasta ini dari mana. Jadi aku jelaskan dari awal. Seperti yang kalian ketahui, Andy adalah orang yang kehilangan ingatannya pada umur 14 tahun. Dan sebenarnya dia pernah memainkan Minecraft pada usia 14 tahun. Cuman sempat tidak memainkannya selama 6 tahun setelah dirinya mengalami kecelakaan motor. Dan ketika dia berusia 20 tahun, dia memainkan Minecraft lagi tanpa mengetahui masa lalunya. Karena dirinya mengalami hilang ingatan di usia 14 tahun. Dan sebenarnya, Thomas adalah masa lalunya Andy. Dulu Andy bermain Minecraft dengan nama akun Thomas. Jadi Andy dan Thomas adalah orang yang sama. Dan tujuan Thomas menghampiri Andy, kemungkinan besar adalah untuk memberitahu Andy tentang masa lalunya. Bahwa Andy sebenarnya adalah psikopat. Halo guys, kalian tahu nggak sih? Ada situs website terpercaya untuk top up game kalian. Nama situsnya adalah Latak Gaming. Situs ini sudah banyak sekali yang menggunakan untuk mereka top up game, top up pulsa, top up voucher, ataupun top up yang lainnya. Dengan menggunakan situs ini, kalian nggak usah khawatir. Karena situs ini sangat aman dan terpercaya 100%. Cara untuk top up-nya sangat mudah sekali. Kalian tinggal pergi ke Google, lalu ketik Latak Gaming. Setelah itu, kalian tinggal pilih game mana yang ingin kalian top up. Cara pembayarannya sangat mudah, karena Latak Gaming menyediakan lebih dari 10 metode pembayaran. Setelah semuanya sudah selesai, kalian tinggal klik beli sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan top up game di Latak Gaming sekarang juga, dan sudah aku cantumkan linknya di kolom deskripsi. Kalau kalian ingin mencari top up yang murah, tenang aja. Karena Latak Gaming murahnya beneran cuy. Yang kedua, Entity Dead. Ada dua orang player bernama Jonathan dan Nicholas yang sedang bermain LAN di world-nya Jonathan. Di awal-awal, mereka sedang membunuh sapi-sapi untuk jadi makanan mereka. Di Minecraft, mereka membangun rumah, bersenang-senang, dan bahkan mereka sampai bertarung PvP, dan yang menang boleh mengambil barang dari inventory lawan. Jonathan pun memenangkan pertarungannya. Selain itu, mereka juga membuat api unggun di depan halaman mereka, sambil memasak daging ayam. Saat mereka ingin pergi tidur, tiba-tiba saja langit malam mereka berubah menjadi pagi. Dan yang mengubah itu adalah Entity Dead. Entah datang dari mana Entity itu, tiba-tiba bisa menggunakan cheat dan mengubah waktu. Mereka juga kaget karena nama mereka tiba-tiba berubah menjadi angka. Mereka bingung siapa sebenarnya Entity Dead. Kenapa dia bisa masuk ke dalam map mereka? Mereka menanyakannya, tapi tidak dijawab sama sekali. Beberapa saat kemudian, langitnya diubah lagi menjadi malam oleh Entity Dead itu. Dan tiba-tiba dia memunculkan dirinya di dalam rumah. Entity Dead itu menteleport Jonathan dan Nicholas ke hadapannya. Mereka berdua tidak bisa bergerak, hingga akhirnya mereka dibunuh oleh Entity Dead itu. Dan Minecraft-nya Force Klaus. Walt-nya juga ikut menghilang. Jonathan mencoba membuat Walt baru lagi dengan mode single player. Nicholas tidak bisa ikut karena dia trauma dengan kejadian sebelumnya. Singkat cerita, dia telah mendapatkan banyak barang yang dia butuhkan untuk membuat sebuah kincir angin. Di Walt itu, Jonathan membuat kincir angin yang besar dan rencananya dia ingin mengajak Nicholas setelah dia selesai membuatnya. Tapi saat dia sedang membuat kincir angin itu, dia terjatuh. Dan anehnya tiba-tiba sapi-sapi mencoba Jonathan sampai dia mati. Saat Jonathan respawn di tempat awal, muncul chat lagi dari Entity Dead. Dan mengatakan, biarkan aku mengambil nyawamu. Seketika Jonathan panik dan langsung keluar dari Walt-nya. Lalu menghapusnya lagi. Yang ketiga, Coming Closer. Seseorang perempuan bernama Lucy baru saja menyelesaikan dekorasi rumahnya. Di rumahnya itu, ia juga memelihara dua ekor burung dan kemudian dia berfoto dengan burung peliharaannya. Dia bersenang-senang sambil mengambil weed dan menanamnya lagi, lalu menemukannya dengan bone meal. Saat dia hendak pergi main, dia nggak sengaja menemukan sebuah goa kecil yang sangat asing. Saat Lucy memasuki goa itu, dia menemukan ada sebuah rumah di dalam goa itu. Lucy masuk, tapi tidak ada siapapun di sana. Di situ ada bed, crafting table, chest, dan juga stone cutter. Anehnya, saat Lucy mendekati stone cutter itu, dia terkena damage. Awalnya Lucy bingung, tapi setelah beberapa lama, Lucy tidak mempedulikannya lagi dan langsung keluar dari tempat itu. Biasanya saat dia bosan di Minecraft, dia suka menghitung semua torch yang ada di rumahnya. Yang kali ini totalnya ada 25. Dia sangat sering melakukannya, bahkan dalam sehari, dia bisa menghitung 3-5 kali torch-torch di rumahnya, dan tidak pernah salah menghitung. Sembari menghitung torch, dia juga memanen dan menanam kembali tanaman-tanamannya, mulai dari wheat, carrot, dan juga potato. Setelah melakukan itu, dia pergi keluar rumah membunuh monster-monster untuk mencari XP dan Phantom Membran, untuk ia simpan di kemudian hari. Di pagi harinya, Lucy baru pulang, dan dia mengecek lagi torch rumahnya. Tapi nampaknya torchnya hilang satu, yang seharusnya ada 25, sekarang menjadi 24. Dia sudah mengulang-ulang pengecekannya, dan hasilnya tetap sama. Sekarang torch di rumahnya hanya ada 24. Di situ, Lucy mulai panik, karena ia yakin dengan pasti, saat pertama dia mengecek, hasil torchnya adalah 25 torch di bagian luar dan dalam. Tapi di satu sisi, dia berpikir, mungkin dia nggak sengaja menghancurkan salah satu torch di rumahnya, sehingga membuat torchnya berkurang satu. Kemudian saat malam tiba, setelah melakukan pemburuan Phantom, Lucy kembali ke rumahnya dan ingin tidur. Namun saat dirinya mengklik kasurnya, ia tidak bisa melakukannya. Saat sedang memencet kasurnya berkali-kali, sekilas ia melihat ada sesosok entiti aneh di kejauhan. Setelah mengagetkannya, entiti itu juga menghilang. Karena Lucy ketakutan, jadi dia ngumpet di pojok ruangan lantai satunya. Tapi kemudian, Lucy mendengar suara pintu rumahnya terbuka. Sambil ketakutan, Lucy mengecek pelan-pelan pintu rumahnya dan keluar. Untungnya, dia tidak menemukan siapapun. Tapi tiba-tiba... Yang keempat, Umbrak Ada dua orang player, William dan Henry, yang sedang bermain survival dan sedang asik-asik menebang pohon. Namun tiba-tiba William ingin meminjam Iron Axe Henry. William tahu bahwa Henry punya dua Iron Axe. Karena Henry menaruh Iron Axe satunya lagi di rumahnya, jadi Henry terpaksa kembali dulu ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, Henry tiba-tiba menyuruh William untuk menghampirinya. William menghampiri Henry dan juga melihat sesosok player lain di kejauhan. Setelah melihat itu, mereka berdua memberanikan diri untuk menghampiri player itu. Namun karena jarak awal mereka dengan player itu sangat jauh, jadi mereka kehilangan jejak sosok itu. Setelah itu saat malam tiba, mereka memutuskan untuk pergi tidur. Kesokan harinya, William sedang menebang pohon. Sedangkan Henry berada di rumah. Saat itu juga muncul player itu sedang berdiri di pinggir pohon birchwood. William refleks men-screenshotnya, tapi saat William mengejarnya, player itu menghilang. Saat William sedang membuat farm, tiba-tiba Henry meminta tolong kepada William. Saat itu juga Henry mati dengan tulisan di chat, Henry underscore 88 dibunuh oleh Henry underscore 88. Dan saat William datang ke kamar Henry, barang-barangnya sudah tergeletak di bawah. Henry masih online, tetapi dia tidak respawn. Setelah setengah jam, William mengiriminya pesan lewat WA. Tetapi tidak ada jawaban. Setelah itu, William kembali ke Minecraft dan dia mencari player itu di sekitaran rumah. Player itu datang menghampirinya di depan pintu rumah William. William langsung memukulnya dengan iron axe, Tetapi bukannya player itu yang terkena damage, William yang malah terkena damage. Saat health William sisa sedikit, player itu menghilang. Kemudian saat William sedang makan untuk memulihkan healthnya, player itu mengechat seperti ini. Ternyata nama player itu adalah Umbra underscore 000. Lalu saat William sedang memasak daging, dia mendengar suara langkah kaki. William menyerangnya sebanyak tiga kali, tapi lagi-lagi William yang malah terkena damage. Dan player itu menghilang lagi. Karena William takut, jadi dia keluar dari worldnya dan langsung menghapus world itu. Yang kelima, Distort Alex Steed Ada dua player yang sedang bermain Minecraft Survival di world mereka. Mereka bernama Mazda dan Dreamer. Di server itu, Dreamer menemukan tiga buah Rotten Flash, Tapi namanya telah berubah menjadi Steed Fit. Dan dia menceritakannya kepada Mazda. Keesokan harinya, mereka pergi menelusuri world mereka, Karena ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga Rotten Flash itu bisa berubah nama menjadi Steed Fit. Saat Mazda ingin pergi ke Nether untuk mengambil beberapa glowstone, Dia gak sengaja melihat ada daging babi yang tergeletak di bawah tanah. Dia bertanya kepada Dreamer, namun katanya bukan dia yang membunuhnya. Karena hal itu, Mazda jadi lupa untuk pergi ke Nether dan malah mengecek babi-babinya. Beberapa saat kemudian, Dreamer menyuruh Mazda untuk naik ke atap rumah. Di situ, mereka melihat ada village di dekat rumah mereka. Padahal sebelumnya, village itu tidak ada di sana. Saat mereka berada di village itu, bentuk village-nya agak aneh. Dan tidak ada villager sama sekali. Di tengah-tengah kebingungan mereka, hujan pun turun. Dan saat mereka pergi ke belakang village, Ada sebuah kandang kuda yang terbuat dari nether brick dan salib di sebelahnya. Ada sain juga yang bertuliskan Steed Stable. Setelah menyelidiki village mencurigakan itu, mereka kembali ke rumah. Namun, semua hewan di kandangnya menghilang. Mereka mulai curiga bahwa ada orang lain selain mereka di server itu. Mereka mencoba mencari hewan lain untuk mereka pelihara lagi. Tapi nampaknya mereka tidak menemukan satupun hewan di sana. Semua hewan telah menghilang. Saat Mazda naik lagi ke atap rumah, dia melihat ada kuda yang lewat dengan sangat cepat menuju Desert Biome. Melihat hal itu, Mazda menyuruh Dreamer untuk menghampirinya. Dan kemudian ia memberitahunya apa yang telah dilihatnya barusan. Karena penasaran, mereka pun pergi menyelidiki Desert Biome itu. Saat mereka sedang berjalan-jalan, mereka menemukan salib lagi di sana. Dan Mazda menghancurkannya. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan pergi ke rumah untuk tidur. Tapi saat mau ke rumah, mereka melihat ke arah kandang hewan terlebih dahulu. Ternyata sekarang di setiap pintu masuk kandangnya sudah ada nether brick. Yang mereka takutkan di situ adalah bagaimana jika entiti yang menghantui mereka sudah berada di dalam rumah mereka. Untungnya saat mereka masuk ke rumah, rumah mereka masih aman. Tapi saat mereka mau tidur, kasur mereka malah menghilang. Karena hal itu, jadi mereka memutuskan untuk pergi keluar tanpa tidur. Untuk mencari pelaku dari semua perbuatan ini. Yang mereka curigai pertama adalah village misterius itu. Mereka sekali lagi mengecek village itu dengan berpencar. Saat Dreamer ditugaskan untuk menyelidiki kandang kuda di belakang village, dirinya menemukan kuda super cepat itu. Tapi saat Dreamer mencoba menaiki kuda itu, kuda itu malah langsung membawa pergi Dreamer menjauh sejauh 3000 blok dari village tersebut. Setelah mencari-cari, Mazda akhirnya menemukan kuda hitam itu yang sedang berdiam di kejauhan. Mazda mencoba mengejarnya, tapi kuda itu langsung lari menjauh dengan sangat cepat. Setelah beberapa lama, Dreamer bilang bahwa dirinya sebentar lagi sampai di rumah. Namun karena Mazda gak sabaran, jadi dia mulai menghampiri lokasi Dreamer. Tapi saat Mazda ke lokasi Dreamer, ia menemukan village lain. Di situ, Dreamer curiga sama village itu, karena jelas sekali sebelumnya tempat itu kosong. Mereka menjelajahi village itu, dan menemukan sebuah rumah nether brick dengan sign Distort Alex House. Mereka memasuki rumah itu, tapi tidak ada apa-apa. Saat Mazda melihat ke belakang, ada Distort Alex yang muncul lalu menghilang. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan kembali ke rumah mereka. Namun mereka terlambat. Rumah mereka sudah dipenuhi dengan api. Dan yang anehnya lagi, padahal cuacanya sedang hujan, tapi apinya malah tidak padam. Karena ketakutan, mereka pergi ke ruangan farmnya, dan bersembunyi di sana. Tapi tiba-tiba, sebuah chat dengan tulisan berwarna merah muncul, dan bertuliskan, Oh kamu di sana kudaku. Datanglah, waktunya untuk memburu player lain. Mereka keluar karena penasaran, dan melihat ada Distort Alex yang pergi dengan kudanya. Setelah kejadian itu, Distort Alex tidak lagi muncul di world mereka. Dan mereka tidak pernah melihat Distort Alex dan kudanya sejak saat itu. Yang ke-6, Anonymous Member Ada seseorang bernama Alex yang diajak temannya yaitu Oscar untuk join ke server Minecraft Storyblock miliknya, dan menyelidiki kejadian aneh yang ada di map Oscar. Oscar bercerita kepada Alex bahwa dia menemukan seseorang di dalam servernya, yang bernama Anonymous. Padahal Oscar tidak pernah sama sekali membagikan IP servernya kepada siapapun. Yang lebih anehnya lagi, Oscar tidak bisa menemukannya dimanapun. Jadi Alex diminta datang ke server ini untuk membantu Oscar mencari Anonymous. Alex mencoba teleport ke orang itu dengan menggunakan komen, tapi tidak berhasil. Oscar memiliki cara lain untuk menemukan orang itu dengan menggunakan Entity Locator, yang berfungsi untuk mengetahui lokasi pemain. Tapi masalahnya, Oscar tidak mengerti cara untuk menggunakannya. Mereka mencoba mengecek rumah-rumah yang ada di situ, tapi setelah lama mencari-cari, mereka tidak menemukannya. Lalu saat Oscar melihat ke suatu tempat, dia menemukan sebuah sign, yang bertuliskan Anonymous. Oscar mencoba membenetnya dari server, tapi cara itu tidak berhasil. Anonymous itu tetap ada di server mereka, meskipun Oscar sudah mencoba membenetnya berkali-kali. Oscar akhirnya memutuskan untuk mematikan servernya, dan mereka berdua, Alex dan Oscar, akan join lagi ke server besok. Lalu keesokan harinya, Alex dan Oscar bertemu lagi di server, dan orang bernama Anonymous itu sudah tidak ada di server. Tapi setelah beberapa saat, Anonymous itu join lagi ke dalam server. Oscar mengganti IP address-nya, tapi tetap saja, Anonymous itu masih bisa join. Mereka mencoba mengganti ke mode spektator, tapi tidak bisa, karena telah di-hack oleh Anonymous. Lalu tiba-tiba, langit berubah menjadi malam, dan turun hujan dengan petir. Juga game mode mereka berubah menjadi survival dengan sendirinya. Mereka mencoba berpencar untuk mencari Anonymous itu, dan bertujuan ingin men-screenshotnya, sebagai bukti untuk dilaporkan ke Mojang. Saat Alex pergi ke menara tower atas, dia melihat awan yang berwarna hitam. Alex menemukan jalan ke bawah, dan ada sign bertuliskan Danger. Lalu tiba-tiba, Melihat hal itu, Alex langsung balik ke atas. Setelah pergi ke atas, Alex melihat ada seseorang yang sedang berdiri, di jendela tower seberang. Lalu menghilang. Mereka berdua mengecek jalan ke bawah yang tadi ditemukan oleh Alex, dan disitu ada sign bertuliskan, Aku ingin uangmu. Saat mereka ingin pergi keluar dari server, pintu terbuka. Dan ya, ternyata itu adalah sosok Anonymous. Dia mengagetkan mereka di depan pintu, dan masuk ke bawah tanah. Mereka tidak sempat men-screenshotnya, karena gerakannya terlalu cepat. Saat mereka berada di pulau tengah, banyak sign yang bertuliskan HECK, dan juga muncul spam chat HECK berwarna hitam. Alex terputus dari server, tapi sebelum itu, Oscar sempat men-screenshot sesuatu. Dan inilah gambarnya. Yang ketujuh, Half Ethan Coe. Ada tiga orang pemain yang bernama Jack, Jacob, dan Heide, yang sedang bermain bersama di satu server. Kemudian Jack menemukan sebuah sapi, dia memelihara sapi itu, dan menamainya Billy. Saat Jack sedang ada di kandang, dan memainkan sapinya, ada Jacob datang, lalu menanyai si Jack, untuk memastikan itu adalah sapi miliknya Jack. Jacob juga jadi tertarik dengan sapi, dan menginginkan susu sapi. Jadi Jacob berencana, untuk pergi mencari seekor sapi. Mereka berdua, Jack dan Heide, ingin menghias rumahnya, supaya rumahnya terlihat bagus. Jadi Jack pergi mainin, mencari bahan untuk hiasan rumahnya, sedangkan Heide pergi berenang. Setelah Jack selesai mainin, malam pun tiba. Jack memasangkan torch di rumah itu, agar tidak gelap, dan monster tidak muncul di dalam rumah. Heide dan Jacob menyusul pulang ke rumah. Saat Heide pergi mencari Wool untuk tidur, dia menemukan seekor anjing, dan memasukkannya ke kandang, bersama sapinya Jack, yaitu Billy. Jacob pergi keluar server sebentar, untuk sarapan, dan akan balik lagi nanti. Heide ingin memberitahu sesuatu kepada Jack, lalu Heide bilang, dia memiliki nam tag yang tersisa, dan dia ingin nge-prank Jacob, untuk mengubah nama anjingnya. Setelah Jacob join lagi ke server, dia terkejut, nama anjingnya telah diubah oleh Heide. Jacob pun marah sambil mengejar Heide dengan kapaknya. Sore pun tiba, Jack melihat ke arah kandangnya, dan terkejut, karena anjingnya Jacob telah menghilang dari kandang. Jack menanyakannya kepada teman-temannya, apakah mereka membawa anjing itu atau tidak. Tapi mereka menjawab tidak. Beberapa saat kemudian, saat Jack menelusuri World, dia menemukan ada tempat yang agak beda dari biasanya. Tempat itu ada beberapa pohon, tapi hanya ada di satu daerah. Lalu saat itu juga, Jack melihat banyak darah di rerumputan, dan sisa-sisa tulang skeleton. Jack melihat ke arah lain, dan ternyata ada anjingnya Jacob di situ. Tapi anjing itu marah, dan mengejar Jack sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, teman-temannya Jack langsung membantunya, membunuh anjing itu. Saat mereka mengecek kandangnya, sapinya Jack telah menghilang, dengan pintu kandang yang terbuka. Mereka pun memutuskan berpencar, untuk pergi mencari Billy, sapinya si Jack, yang kemungkinan sapinya masih hidup. Tapi setelah lama mencari sampai malam, mereka tidak menemukannya. Jack ditanyai oleh temannya sendiri, apakah Jack yang membunuh sapinya? Tentu saja tidak, karena itu adalah sapinya sendiri. Saat mereka kembali ke rumah, mereka mendengar suara lengkah kaki di lantai atas, dan suara lantai berderik. Mereka pun terkaget-kaget, melihat Billy si sapi ada di situ. Sapinya terlihat sangat mengerikan, dia terlihat seperti setengah dimakan. Sapi itu menengok ke arah mereka, lalu mengejar Jack dan teman-temannya. Sayangnya Jacob tertinggal di belakang, dan dimakan oleh sapi itu. Karena takut, jadi Jacob pergi keluar duluan dari server. Berpikir akan aman, mereka pun pergi ke Nether untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba, Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta terseram, yang mungkin bisa bikin kalian gak bisa tidur. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya. Jadi udah, itu aja, dan thank you. Bye-bye. Bye-bye.